Para kontestan Pilkada Jakarta terus melakukan kampanye di sejumlah tempat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ritwan Kamil selasa siang menemui sejumlah petinggi Majelis Ulama Indonesia. Sementara calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana mengunjungi National Cyber Security Connect 2024. Ada pun calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menggelar Tasha Quran hari ulang tahun ke-64. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 menemui sejumlah petinggi Majelis Ulama Indonesia Jakarta. Ketua Umum MUI Jakarta Muhammad Faiz mengatakan pertemuan ini bukan deklarasi dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Selama pertemuan tersebut pihak MUI lebih banyak memberikan wejangan karena MUI bukan lembaga politik. Dalam kesempatan yang sama Ridwan Kamil sempat menyinggung isi pertemuan selama kurang lebih 2 jam. Ia mengatakan curhat yang ia dengar hari ini akan dibereskan saat ia terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Hingga nanti kalau memang takdirnya terpilih maka kami akan kembali lagi untuk merumuskan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang direkam, dibaca, dan diaspirasikan oleh para pengurus Majelis Ulama Indonesia kira-kira begitu. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana selasa siang mengunjungi Nasional Cyber Security Connect 2024 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Kunjungannya ini berkaitan dengan janji kampanye untuk membangun infrastruktur digital di setiap rumah di Jakarta. Kun menjelaskan infrastruktur digital ini nantinya harus mandiri dan tidak bergantung pada produk asing. Sebab menurutnya keamanan data tidak akan terjamin selama masih bergantung pada perangkat dari luar negeri. Karena biar bagaimanapun, kalau kita masih bergantung ke asing, apapun bentuknya, entah itu perangkatnya, jaringannya, platformnya, dan aplikasi yang andaikan kita masih bergantung ke asing, artinya security kita tidak terjamin, justru itu kita ingin bahwa anak bangsa ini bisa menyediakan itu. Sehingga ketahanan bangsa, kedolatan bangsa juga akan tetap terjaga. Sementara itu calon wakil Gubernur Jakarta nomor uruti Garano Karno mengadakan Tasya Kuran merayakan ulang tahun ke-64 bersama para pendukung di kediamannya di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa Siap. Mantan Gubernur Banten ini mengatakan acara syukuran dilaksanakan atas usulan istri tercinta dan dilaksanakan secara sederhana. Alhamdulillah, ya ini Mbak Dewi yang minta sebetulnya kegiatan ini. Hari ini memang 8 Oktober saya berketepatan usia sudah 64 tahun, ya disamakanlah dengan kegiatan yang memang harus kita lakukan, yaitu masa kampanye ini. Kita mengundang masyarakat, kita bikin beberapa kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat. Intinya sebenarnya itu sebetulnya. Harapannya apa bang? Ya, kita disini kan berdoa pasti. Saya berdoa, Mbak Dewi berdoa, semua anak-anak juga berdoa mudah-mudahan. Ya, usia panjang ini atau usia dipanjang ini mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja sebetulnya. Gak ada, gak ada doa khusus untuk Pilgub, tapi doa khusus buat usia yang panjang, itu aja. Setelah memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ketua RW setempat, politikus PDIP ini mengajak warga untuk makan bersama. Tim Liputan, CNN Indonesia